Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali kita bertemu lagi untuk melanjutkan pembahasan tentang salah satu soal tes P3K tahun 2023 yaitu situasional judgment test atau situasi kerja sederhana bagian yang keempat Ada pun pembahasan tentang soal situasional judgment test bagian pertama, bagian kedua, dan bagian ketiga telah kita upload pada video sebelumnya dan teman-teman bisa mengecek kembali video tersebut melalui link yang telah kami lampirkan di deskripsi video ini Langsung saja kita mulai Manfaat teknologi untuk mendukung pembelajaran daring Anda adalah seorang guru di salah satu sekolah Keadaan yang bersifat arjen mengharuskan pembelajaran dilangsungkan secara daring Namun beberapa siswa mengeluhkan kesulitan dalam mengikuti materi karena kurangnya interaksi langsung dengan guru Bagaimana ke Anda sebaiknya menggunakan teknologi atau metode pembelajaran aktif untuk memastikan siswa tetap terlibat aktif dalam kelas daring A. Memutuskan untuk mengirimkan rekaman video pembelajaran kepada siswa agar mereka dapat menontonnya kapanpun sesuai dengan kemampuan mereka Hanya mengirimkan video agar siswa dapat menonton kapanpun ini tidak akan membuat siswa aktif di dalam pembelajaran Jadi yang ini kita eliminasi A. Memulai setiap kelas dengan diskusi singkat Ini salah satu metode yang bagus untuk membuat siswa aktif dalam pembelajaran biadaring D. Mendorong siswa untuk bekerja dalam kelompok kecil dan mempresentasikan pemahaman mereka tentang materi melalui proyek berbasis video atau presentasi Ini juga bagus untuk mengaktifkan siswa dalam pembelajaran daring E. Memutuskan untuk hanya mengirimkan materi tulisan kepada siswa dan memberikan tugas untuk mereka selesaikan dalam jangka waktu tertentu Jelas ini tidak akan membuat siswa aktif Padahal pilihan yang terbaik itu adalah yang C Dalam pembelajaran daring akan lebih bagus apabila kita menggunakan platform-platform pembelajaran interaktif seperti Kahoot, Quizzes, Google Classroom, dan sebagainya Poin 5 ada di jawaban yang C Sementara poin 4 itu ada di B Karena apabila kita memulai dengan topik-topik yang relevan dengan kehidupan para siswa maka ini akan cukup membuat siswa terlibat aktif dalam pembelajaran Sementara yang D itu poinnya 3 Ada pun poin 2 di pilihan yang A dan pilihan yang E poinnya 1 Soal selanjutnya Anda adalah seorang guru yang mengajar di suatu sekolah Anda mengetahui bahwa salah satu siswa Anda mengalami kecemasan tinggi menjelang ujian Siswa tersebut telah menunjukkan peningkatan yang signifikan Bagaimana Anda mendukung siswa ini agar dapat menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya saat ujian Di sini disebutkan bahwa ada seorang siswa yang memiliki kemampuan akademik yang cukup bagus selama pembelajaran Namun dia memiliki kesulitan yaitu dalam situasi ujian akibat kecemasannya Yang harus kita lakukan adalah A. Anda mengizinkan siswa untuk mengambil ujian di ruangan yang lebih tenang dan nyaman Seperti perpusakaan atau ruangan guru Ruangan yang lebih tenang dan nyaman akan mengurangi kecemasan siswa B. Anda mengabaikan kecemasan siswa tersebut Dan memperlakukannya sama seperti siswa lainnya agar biar belajar menghadapi tekanan Mengabaikan masalah siswa ini tidak bagus C. Anda menyarankan agar siswa berbicara dengan seorang konselor atau psikolog sekolah Untuk mendapatkan dukungan emosional Menyarankan siswa untuk berbicara dengan konselor atau psikolog sekolah ini bagus D. Anda memberikan waktu tambahan untuk menyelesaikan ujian Namun tidak mengubah lingkungan ujiannya Jawaban ini akan kita eliminasi Anda membuat catatan khusus pada laporan siswa Bahwa dia memiliki kecemasan ujian Sehingga orang lain dapat memahami jika hasil ujiannya tidak sesuai harapan Ini tidak akan kita pilih Karena disini kita harus mencari solusi Agar siswa tersebut bisa mengatasi gangguan kecemasannya Sementara pilihan yang E ini Ini tidak mengatasi masalah kecemasan yang dialami oleh siswa tersebut Dan jawaban yang terbaik dengan poin 5 adalah yang Di mana kita memberikan kesempatan kepada siswa tersebut Untuk mengerjakan soal di tempat yang lebih tenang dan nyaman Ada pun untuk menyarankan kepada konselor dan psikolog Itu adalah langkah selanjutnya Yaitu poinnya 4 Ada pun poin 3 ada di yang D Itu kita memberikan waktu tambahan Sementara poin 2 ada di jawaban E Dan jawaban B poinnya 1 Soal selanjutnya Di dalam mengajar Anda memperhatikan bahwa Salah satu siswa Anda seringkali datang terlambat ke kelas Hal ini mengganggu kelancaran pelajaran dan konsentrasi sualannya Bagaimana Anda seharusnya menangani situasi ini Untuk memastikan kedisiplinan tanpa merasa bersikap keras A. Anda mengabaikan perilaku siswa tersebut Dengan asupsi bahwa ada alasan tertentu dibalik keterlambatannya Mengabaikan siswa yang sering terlambat Maka ini tidak benar B. Anda menghukum siswa tersebut di depan kelas Setiap kali ia datang terlambat agar menjadi pelajaran bagi yang lain Menghukum siswa bila dilakukan di depan kelas Maka berpotensi untuk membuat siswa tersebut menjadi malu Maka ini kita eliminasi C. Mengadakan diskusi pribadi dengan siswa tersebut Untuk memahami alasan keterlambatannya Dan mencari solusi bersama Dengan mengadakan diskusi pribadi dengan siswa yang bermasalah Kemudian kita cari tahu apa penyebab keterlambatannya Serta kita bersama-sama mencari solusi Kemungkinan ini akan mendapatkan poin 5 Jadi ini kita simpan terlebih dahulu D. Anda memberitahu seluruh kelas Bahwa siapa saja yang terlambat akan mendapat hukuman Tanpa menyebut nama siswa tersebut Menginformasikan kepada seluruh siswa Tentang tidak bolehnya terlambat Tanpa menyebutkan nama siswa tersebut Ini juga bagus E. Meminta siswa tersebut untuk datang lebih awal dari yang lain Dan membantu menyiapkan kelas sebagai konsekuensi dari keterlambatannya Meminta siswa untuk datang lebih awal Ini bagus Jawaban dengan poin 5 adalah yang C Apabila kita mendapatkan salah satu siswa kita sering datang terlambat ke sekolah Maka hal yang harus kita lakukan adalah Berdiskusi dengan siswa tersebut secara pribadi Kemudian kita mencari tahu alasan keterlambatannya Dan mencari solusi Agar siswa tersebut tidak datang terlambat lagi ke sekolah Jadi poin 5 ada di C Sementara poin 4 ada di E Menyarankan siswa untuk datang lebih awal dari yang lain Maka ini poin yang 4 Karena kita tidak tahu apa alasan keterlambatannya Sementara pilihan D poinnya 3 Ada pun poin 2 ada di A dan B poin 1 Soal selanjutnya Menghadapi perlaku mengganggu di kelas Anda adalah seorang guru di suatu sekolah Anda menghadapi tantangan dengan seorang siswa Yang seringkali berperilaku mengganggu di kelas Seperti berbicara saat Anda mengajar Atau mengganggu teman sebangkunya Bagaimana Anda seharusnya menangani situasi ini Agar kelas dapat berjalan dengan baik Dan siswa tersebut mendapatkan pemahaman yang diperlukan A. Anda mengabaikan perlaku siswa tersebut Berharap ia akan berhenti dengan sendirinya Mengabaikan perlaku siswa yang menyimpang Ini adalah kesalahan B. Anda memberi hukuman secara langsung di depan kelas Setiap kali siswa tersebut berperilaku mengganggu Dengan langsung memberi hukuman Setiap siswa melakukan perlaku mengganggu Maka ini benar C. Anda memindahkan siswa ke belakang kelas Atau ke tempat yang terisolasi Agar tidak mengganggu siswa yang lainnya Maka ini bukan pilihan yang tepat D. Anda mengadakan diskusi pribadi dengan siswa tersebut Untuk memahami alasan dibalik perilakunya Dan mencari solusi bersama Ini kita simpan karena kemungkinan poinnya 5 E. Anda meminta siswa lain untuk memberi tahu siswa yang bermasalah Setiap kali ia berperilaku mengganggu Meminta siswa untuk memberi nasihat kepada siswa tersebut Apabila ia mengganggu Maka ini juga bagus Apabila kita mendapatkan salah satu siswa kita sering Mengganggu di kelas Maka kita panggil siswanya secara pribadi Kemudian kita cari tahu Dan pahami apa alasan dibalik perilakunya tersebut Dan tentu saja kita cari solusi bersama Agar siswa tersebut tidak mengganggu lagi Jawaban D poinnya 5 Ada pun poin 4 ada di jawaban E Dan poin 3 ada di jawaban B Untuk poin 2 ada di jawaban C Mentara A poinnya 1 Soal selanjutnya Anda adalah seorang guru yang mengajar di sekolah menengah Dan telah beralih ke pembelajaran daring Anda menyadari bahwa partisipasi siswa menurun Dan siswa tampak kurang termotivasi Bagaimana Anda mengintegrasikan teknologi atau metode pembelajaran aktif Untuk memicu minat partisipasi siswa dalam pembelajaran daring Jadi dalam pembelajaran daring Siswa merasa tidak termotivasi atau bosan Itu hal biasa Nah yang harus kita lakukan adalah Bagaimana cara memanfaatkan teknologi atau metode pembelajaran Agar siswa kembali semangat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran daring A memanfaatkan media sosial Untuk membuat grup belajar Di mana siswa bisa berdiskusi Dan berbagi sumber daya secara informal Membuat grup belajar Agar siswa bisa berdiskusi Maka ini bagus untuk memicu minat dan partisipasi siswa dalam pembelajaran daring Mengadakan sesi tanya jawab langsung Di akhir setiap kelas Untuk menjawab pertanyaan dan mengklarifikasi keraguan siswa Mengadakan tanya jawab bagus untuk pembelajaran Namun apabila hanya di akhir setiap kelas Maka ini kurang tepat Karena seharusnya tanya jawab dilakukan di setiap sesi pembelajaran C. Menggunakan software presentasi Untuk memberikan materi secara visual yang menarik Dengan animasi dan gambar Ingat kata kuncinya disini adalah Untuk memicu minat dan partisipasi siswa Jadi kalau hanya menyampaikan materi dengan software presentasi Walaupun menarik dengan animasi gambar Maka ini tidak akan memicu minat partisipasi siswa D. Memperkenalkan penggunaan aplikasi pembelajaran Kemudian diberikan materi dengan isu yang relevan dengan kehidupan sehari-hari Sehingga setiap siswa aktif dalam bertanya jawab Baik dengan guru maupun sesama siswa selama pembelajaran Maka ini jawabannya tepat E. Menciptakan proyek berbasis penelitian Di mana siswa harus bekerjasama dalam kelompok Dan mengirimkan laporan dalam bentuk format laporan Menciptakan proyek berbasis penelitian Ini bagus Hanya saja disini dibutuhkan metode yang memicu siswa untuk berpartisipasi aktif Ini tidak ada partisipasi aktif Hanya mengirimkan laporan dalam bentuk format laporan Maka ini tidak akan kita pilih Jadi jawaban dengan poin 5 ada di D Sementara poin 4 ada di A Untuk poin 3 ada di B Kemudian poin 2 ada di C Dan poin 1 pilihan jawaban E Kita ke soal selanjutnya Menghadapi siswa yang sering menggunakan gadget Sebagai seorang guru Anda menemukan bahwa Ada beberapa siswa seringkali terlalu asik dengan gadget mereka Selama pelajaran berlangsung Hal ini membuat mereka tidak fokus dalam mengikuti materi Dan mengurangi interaksi dengan teman-teman sekelas Bagaimana Anda seharusnya menangani situasi ini Agar pelajaran tetap efektif dan siswa tetap terlibat aktif A. Mengambil gadget siswa di awal pelajaran Dan mengembalikannya setelah selesai B. Mengabaikan perlaku tersebut Dan berharap siswa sadar sendiri C. Membuat aturan kelas yang jelas Tentang penggunaan gadget Dan menerapkannya dengan konsisten D. Mengintegrasikan penggunaan gadget Kedalam pelajaran Agar siswa bisa memanfaatkannya sebagai alat belajar E. Mengadakan sesi tanyajawab Tentang manfaat dan dampak negatif Penggunaan gadget di kelas Untuk meningkatkan kesadaran siswa Silakan teman-teman menentukan pilihan Yang menurut teman-teman memiliki poin 5 Silakan tuliskan di komentar Dan kita akan bahas secara bersama-sama Di video selanjutnya Jadi jangan lupa untuk klik subscribe Dan aktifkan tombol notifikasinya Demiakanlah pembahasan pada hari ini Sampai jumpa kembali di pembahasan kita selanjutnya Assalamualaikum Wr. Wb